Intro Jadi guys, hari ini Aku mau ngerjain project of kindness Dari mata kuliah ilmu budaya dasar Lokasi yang kita tuju hari ini yaitu Gaur Haji Agus Salim Nah disana kita bakalan bagi-bagi Selembaran tentang cyberbullying Dan sedikit sosialisasi Mau tau keseruannya? Ikutin terus ya Jadi kita udah sampe di Gaur Haji Agus Salim Nah kita bakalan cari beberapa orang Buat kita kasih sosialisasi tentang Cyberbullying Yuk ikutin terus yuk Nah jadi kakak disini mau ngasih tau ke abeng Apa itu cyberbullying dan gimana cara mencegahnya Nah jadi abeng bisa baca ya nanti Dan kekakak juga mengenai Apa itu akibat dari cyberbullying Dan cara mencegah cyberbullying Nah abeng jangan pernah jadi pelaku Cyberbullying Dan kalau jadi korban Dan kalau jadi korban secepatnya cari cara buat jangan terlalu larut dalam hal-hal yang kayak gini ya Nah Fathur bisa baca nih Akibat dari cyberbullying Jadi Fathur bisa mawas diri agar tidak melakukan kejahatan yang berbau kebulian di sosial media Dan kalau Fathur kena cyberbullying di sosial media Fathur juga bisa baca Salah untuk menghadapi cyberbullying di sosial media Jadi gimana udah tau apa belum apa yang di cyberbullying Jadi kalau mau jelasin dikit Cyberbullying itu adalah Satu kejahatan pembulian yang terjadi di sosial media Nah biasanya itu tentang komen-komen jahat gitu loh di instagram Si Chris sendiri pernah gak sih jadi korban cyberbullying di sosial media Ada gak temen-temen yang ngebully atau nih temen-temennya yang di sekolah gitu Gak ada yang ngebully? Kamu yang ngebully temen kamu? Gak, beda Kamu gak jadi pelaku cyberbullying kan? Gak Tapi kalau komen-komen jahat ke artis pernah gak sih? Kayak benci sama artis gitu Atta gitu, siapa gitu Gak ada Oh gak ada? Maksudnya fans Oh fans Jadi kayak spread love semua lah ya di sosial medianya ya Jadi IGnya gak pernah ngasih komen-komen yang jahat gitu? Gak Oke Jadi Kakak mau sosialisasi tentang cyberbullying Nah cyberbullying itu adalah kejahatan pembulian yang terjadi di sosial media Biasanya kayak komentar-komentar jahat gitu loh Nah disini ada yang pernah kena jadi korban bullying gak di sosial media? Ada yang komen negatif gitu di foto-foto atau postingannya? Gak Kalau jadi pelaku? Gak Maksudnya kayak komen-komen jahat di komentar artis atau temen-temennya gitu Gak ada ya, bagus kalau gitu Nah disini kalian bisa baca apa itu akibat dari cyberbullying Biar kita semua gak jadi pelaku dari cyberbullying Terus Buat kita yang gak mau kena cyberbullying Disini Kakak juga ada tulis Secara mencegah cyberbullying itu gimana Nah jadi sekarang udah pernah tau kan apa itu cyberbullying Jadi share ya ke temen-temennya Jadi kita udah ketemu beberapa orang tadi yang lewat disini Dan rata-rata itu mereka punya sosial media Instagram Nah kita bakalan cari-cari lagi kayaknya ya Jadi udah ikutin terus ya Nah jadi Kakak mau sosialisasi dikit tentang cyberbullying itu apa Nah cyberbullying itu adalah kejahatan mili yang terjadi di sosial media Kayak kalian pernah kan tau orang mili gara-gara di komentar sama haters-haters gitu Nah disini Kakak mau mengkampanyikan untuk berhenti stop cyberbullying dari sekarang juga Nah disini Kakak ada tulis Akibat dari cyberbullying sendiri Supaya kita gak jadi pelaku cyberbullying Dan cara mencegah cyberbullying Dan kita gak kena pembaca ya Nah jadi Kakak mau sosialisasi dikit tentang cyberbullying Karena kalian gak tau apa itu cyberbullying Jadi Kakak langsung aja ke intinya Nah akibat dari cyberbullying itu sendiri Kalian bisa baca ya di sebarangnya Biar kita jadi tau dan mahas diri Supaya kita gak jadi pelaku Dan kita gak menjadikan penyakit bagi sosial media Selain itu cara menghindari cyberbullying sendiri juga ada kena tulis disini Jadi tujuan dari Project of Kindness ini sendiri adalah Untuk menyadarkan orang-orang agar tidak melakukan cyberbullying Atau tindakan bullying di sosial media Karena hal ini sedang sekali terjadi Sehingga banyak penjatuhan korban Di kalangan artis ataupun di kalangan orang-orang biasa Nah disini saya sendiri ingin mengajak orang-orang Untuk lebih sadar dan mahas diri Melontakan kata-kata yang akan mereka bengkapkan di sosial media Termasuk di kolom komentar orang lain Nah terus saya cyberbullying sendiri itu sangat tidak baik Dan merusak mental orang yang menjadi korban dari tindakan itu sendiri Nah kata-kata terakhir dari saya mungkin Kalau kalian tidak bisa memuji setidaknya Kalian jangan mencaci di sosial media orang lain Dan don't be mean behind the screen Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh